sudah aduk-aduk seperti ini aroma kencur dan oncomnya itu wangi banget halo assalamualaikum jumpa lagi sama saya dan seperti biasa saya mau masak kembali kali ini saya mau masak berbahannya dari oncom mau bikin pasakan khas tasik malaya dan oncomnya mau saya bakar dulu ayo ikutin terus ya untuk oncomnya saya bakar dulu sesekali dibulak-balik ya biar merata aroma oncomnya itu wangi ya jadi saya tuh mau bikin tutuk oncom ya tapi sebelum bikin tutuk oncomnya saya mau goreng dulu tempe sama tahunya ya untuk tempenya saya garis selamat menikmati 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 oncomnya saya akan haluskan dulu ya kita harus bariskan seperti ini lalu disimpan ke piring untuk bumbu yang saya akan haluskan ada bawang putih, bawang merah cabai rawit, cabai keriting dan juga kencur sebelum saya haluskan saya kasih bumbu dulu ada garam gula pasir dan juga penyedap rasanya saya akan haluskan dulu untuk numis bumbunya pakai sedikit minyak minyak sudah panas bumbunya saya akan goreng wanginya sudah tercium campurkan oncomnya ini sudah diaduk-aduk seperti ini sampai oncomnya itu kering kering kayak gini menggunakan api kecil dan ini sudah matang bumbunya sudah pas terus akan saya jahit saya angkat langsung dicampurkan ke nasi diaduk-aduk kayak gini sampai tercampur sampai tercampur merata langsung-langsung diaduk-aduk langsung diaduk-aduk kayak gini aroma kencul dan oncomnya itu wangi banget sesekali ditekat-ditekat kayak gini biar oncom sama nasinya itu menyatu alias nempel dan ini saya taruh di mangkok ya langsung dicetak kayak gini ya ini sudah sempurna dan saya akan tuangkan ke piring ya bismillahirrahmanirrahim dan seperti itu ini porsi untuk berdua ya selanjutnya kita plating dengan tahu tahunya taruh di sini tidak lupa ikan asinnya untuk nasinya kita taburi dengan bawang goreng alhamdulillah nasi tutup oncomnya siap disajikan alhamdulillah masakan hari ini sudah beres dan teman-teman hari ini masaknya dari masakan khas tasik melaya ya dulu saya pernah merantau disana dan menikmati masakan ini yaitu namanya masakan nasi tutup oncom mohon maaf buat warga tasik kalau pembuatannya mungkin berbeda ya tapi mudah-mudahan ini enak ayo kita coba ini satu porsi berdua aja cuman tadi bikinnya gak banyak ya ayo sayang saya katakan bismillahirrahim bismillahirrahim gue pertama kali makan enak enak ya bismillahirrahim ya aduh piringnya kecil ini deh mirip mirip rasanya mirip enak ya makan sepiring berdua ini ikan asinnya biasanya dulu ikan asinnya itu yang kayak beling yang tipis kalau ini mah ikan asin apa ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang sudah menonton video ini mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih